Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel konten run ID Nah di video kali ini saya mau cerita nih teman-teman karena beberapa hari ini saya kepikiran Kepikirannya gini, kenapa sih buyer itu mau kerjasama dengan perusahaan rintisan macam perusahaan kami Nah itu tuh, jadi beberapa hari ini saya concern mikirin itu Dan kayaknya bagus juga kalau dijadiin konten Siapa tahu teman-teman disini penasaran dan ingin tahu jawabannya seperti apa Simak terus video ini, jangan sampai di skip-skip, takut salah paham ya teman-teman Oke? Nah oke, di awal-awal pertemuan saya dengan buyer, saya sebetulnya nggak berani tanya Kenapa kok Anda mau kerjasama dengan perusahaan kecil macam perusahaan kami Karena itu kan privacy ya teman-teman Beliau atau si buyer ini juga berhak bekerjasama dengan siapapun sebetulnya Jadi saya rasa karena kita nggak terlalu akrab Dikasih PO pun udah syukur Kita jadi nggak berani untuk tanya-tanya lebih dalam Tapi makin kesini hubungan kita makin baik Kita ngomongnya udah nggak transaksional doang Tapi kita juga ngobrol secara emosional, pribadi, keluarga, keadaan di Saudi Kemudian biasanya kami sering membicarakan topik kapan umroh bisa masuk lagi ke Saudi Arabia Karena itu kan menyangkut banyaknya PO yang akan dipesan oleh buyer kami itu Biasanya kami membicarakan seperti itu Nah lama-lama kita kan udah saling kenal Sehingga kita kalau misal beliau itu datang ke Indonesia Saya bisa main ke kamar hotelnya bukan di lobby lagi Nah di tahap itu kami berani tanya Kenapa sih Anda mau bekerjasama dengan perusahaan rintisan macam perusahaan kami Karena saya yakin beliau atau si buyer kita itu tahu teman-teman Kalau kita itu perusahaan kecil, perusahaan baru mulailah Tapi kok kenapa kok beliau mau gitu kan Nah tapi jawaban dari buyer kita itu normatif ya teman-teman pada waktu itu Beliau bilang karena perusahaan kita yang terbaik dari sisi kualitas dan juga harga Kemudian komunikasi kita gampang dan lancar katanya Kemudian yang ketiga kita gampang deal Kata beliau pada waktu itu Nah kita kan mikirnya wah ini jawaban normatif nih Karena saya mikir semua supplier di Indonesia Saingan-saingan saya, saingan-saingan perusahaan kami Bahkan perusahaan di luar negeri pun akan melakukan hal yang sama Makanya saya anggap jawaban itu adalah jawaban yang normatif Tapi kami nggak berani untuk tanya lebih dalam lagi Karena kadang buyer atau orang luar negeri ketika ditanya dan mereka jawabnya secara general Itu punya artian juga kalau mereka nggak mau ditanya lebih dalam lagi Sehingga kita nggak mau ambil risiko Yaudah kita cukupkan pertanyaan yang private seperti itu ya cukup sampai di sana aja Tapi teman-teman tapi pada saat saya ketemu dengan buyer Buyer itu pernah ngeluarin kata-kata yang menurut kami Yang baru-baru ini itu sangat menakjubkan teman-teman Sangat menakjubkan Sehingga mungkin kata-kata itu atau jawaban dari buyer itu adalah turning point dia tertarik Untuk bekerjasama dengan perusahaan kami Nah gimana kata-kata itu Bagaimana prosesnya, bagaimana ceritanya Akan saya ceritain ya teman-teman Tapi saya ceritainnya dari awal Biar teman-teman nggak misleading ya Misunderstanding juga Biar pemahamannya menyeluruh Jangan sampai oh cuma gitu doang, oh cuma gini doang, gitu doang Enggak Jadi kita akan jelaskan secara atau ceritakan secara menyeluruh Nah ceritanya kurang lebih seperti ini Jadi di awal-awal kita mendirikan PT saya dan teman saya Itu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari Kita mungkin punya visi dan misi yang sama Tapi belum tentu ego dan juga caranya juga sama Sehingga daripada nanti kita berantem pada saat perusahaan running Mending kita menuangkan ego kita di hadapan notaris Sehingga kita udah jelas tuh Pembagiannya seperti apa, tugasnya seperti apa Sehingga kalau nanti amit-amit ya teman-teman Ada kejadian yang tidak enak Kita bisa berpisah secara baik-baik juga Nah setelah itu semua selesai Baru kita coba untuk menganalisa Kita mau main produk apa Kemudian marketnya di mana Kita analisa segala macam Nah teman-teman bisa nonton di video-video kita sebelumnya Tentang analisa dan juga mungkin menentukan produk juga Teman-teman belum tahu ya Jadi bisa nonton video-video kita di sebelumnya ya Nah untuk analisa ini karena kami trading kan Awalnya kita niatnya adalah trading Bukan produksi terlebih dahulu Sehingga kita harus menentukan atau menemukan Market yang cocok Produk di pasar yang cocok Jadi enggak sembarangan juga teman-teman Kita menentukan oh ini Saudi Arabia kita pilih Oh ini Jepang kita pilih Enggak Kita menentukan negara Negara tujuan ekspor berdasarkan analisa Yang serius Sehingga penentuan negara tujuan ekspor ini Bisa berdampak Kita lebih fokus Terhadap market yang mau kita tuju Kemudian yang kedua Kita bisa mengetahui indikator sukses dan gagalnya Kalau gagal kenapa Karena apa Dan kalau berhasil apa indikatornya Nah kurang lebih itulah manfaat Menentukan negara tujuan ekspor Nah make story short Nah setelah mengetahui kombinasi produk dan pasar yang cocok Baru kita mempelajari si produk tersebut Dan juga mencari suppliernya Nah dalam mempelajari dan juga mencari supplier ini Ini bisa digabung atau bisa diparalelin Jadi kita bisa mengunjungi supplier Sembari kita belajar tentang produk yang mau kita ekspor Jadi kurang lebih seperti itu Nah di awal-awal saya selalu mencarinya ya Dengan mudah teman-teman Google Kita bisa cari fakta-faktanya Daerah persebarannya Kemudian jurnalnya Kandungannya Kemudian Tes organoleptiknya seperti apa Dan lain sebagainya Kita bisa mudah untuk mendapatkan informasi tersebut di Google Nah setelah itu Setelah kita sudah dapat informasinya ya Sebagian baru kita petakan tuh Kita cari suppliernya Oh di daerah A, B, C, D, E Nah baru kita kunjungi satu-satu Mulai dari yang terdekat dengan domisili kita Nah dalam proses pencarian supplier ini Kita terus menggali teman-teman Terus menggali product knowledge Atau informasi tentang produk kita Contoh misalkan cara Pembuatannya Dia nira diambil jam berapa Dan jam berapa Kemudian dimasak jam berapa Kemudian Kalau Dia niranya bagus Indikatornya apa Warnanya gimana Rasanya gimana Kemudian Laru Kalau Orang Di Jawa Nyebutnya Laru ya teman-teman Pengawet alami untuk gula Larunya pakai apa Oh di daerah ini Ada yang pakai kulit manggis Yang daerah ini Ada pakai Pohon jambu monyet Itu banyak teman-teman Nah kemudian kita pahami Persebarannya Oh ini gula ini ada di tempat A Gula B ada di lokasi B Gula C ada di lokasi C Nah sehingga Terkumpullah informasi secara kompleks Secara komprehensif Kita memahami betul yang namanya Produk yang akan kita jual Nah setelah itu kan Baru kita Tambahkan Di company profile kita Dan juga product list kita Tentang spesifikasi produknya Kemudian kita gak langsung Ke sertifikat yang melekat pada produk Enggak teman-teman Karena Kami paham bahwa Setiap negara Dan setiap buyer Punya preferensi Tersendiri Terhadap sertifikasi Yang melekat pada produk Tergantung dari Si buyernya ini Kalau misalkan buyer High class gitu kan Biasanya mereka Minta organik Karena produk kita kan Kebetulan makanan ya teman-teman Jadi kita gak masuk Ke sertifikasi yang melekat Pada produk terlebih dahulu Namun Kita sepakat nih Saya dan teman saya sepakat Kalau halal itu penting Makanya kita urus Halal terlebih dahulu Nah Halal ini kan Sertifikasi yang melekat Pada produk Hanya itu aja Persiapan kita Legalitas usaha Halal Nah setelah itu Selesai Diurus atau Ongoing ya teman-teman Kita juga membuat Yang namanya Company profile Dan juga Product list Setelah itu adalah Website Tiga ini Nah kita anggap Persiapan kita Itu sudah matang Dengan budget yang minimal ya Kita bisanya Cuma kayak gitu teman-teman Jadi Dengan budget minimal Kami bisa menyelesaikan Beberapa pekerjaan Nah setelah sudah Persiapan udah Lumayan oke Baru kita cari Bayar nih teman-teman Nah cari Bayar itu sebetulnya Ya step terakhirlah Jangan terlalu Ambisius di awal Cari bayar Kita gak tau Mau jual apa Pikirin dulu Yang mau dijual Marketnya kemana Baru cari bayarnya Jangan Jangan kebalik-balik Nanti Pontang-panting Untuk Untuk Recovery-nya itu Pontang-panting Untuk cover-nya itu Pontang-panting Teman-teman Nah Kita mulai cari Bayarnya Cari di tempat gratisan Seperti Trade map Di video kita juga Udah ada Dan juga beberapa Website swasta lainnya Kita kirim email Sehari 25 50 perusahaan Ada kali Kalau Total-total ya Lebih dari seribu ada Seribu email Yang bales Ya kalian tau sendiri Gak lebih dari 10 Gak lebih dari Jari ini Teman-teman Jadi Kalau misalkan Kalian dibales 1% aja Dari Dari email Kalian itu Udah bagus Sebetulnya Nah kita Kalau gak salah Itu di atas 5 Yang bales Perusahaannya Tapi di bawah 10 Teman-teman Nah Semua perusahaannya Itu bales Cuma sekedarnya aja Ya terima kasih Atas penawarannya Atau terima kasih Atas perkenalannya Ini Bla 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 Ya cuma segitu doang Tapi Kita paham Bahwa Export itu Butuh konsistensi Butuh pembuktian Sehingga Yang bales Kita List lagi Emailnya Dan juga Kita update Setiap 3 bulan 3 bulan Atau 6 bulan Updatenya Tentang bagaimana Progres Perusahaan kami Misalkan Oh perusahaan kami Ini sudah Ekspansi ke ini Perusahaan kami Sudah kirim ke ini Kemudian Perusahaan kami Menambah Variasi produk Dan lain sebagainya Jadi yang Ada kabar Yang bisa kita update Nah kita update tuh Per 3 Sampai 6 bulan Itu sudah cukup Bagi yang Ya kurang Interest lah Kurang tertarik gitu Bagi perusahaan-perusahaan Yang kurang tertarik Dengan penawaran kita Atau perkenalan kita Di awal Nah itu bisa digunakan ya Teknik follow up Seperti itu Nah sampai akhirnya Ada Momen nih teman-teman Ada momen Ada acara Yang namanya T Trade Trade Expo Indonesia Nah Trade Expo Indonesia Ini merupakan Pameran ekspor Terbesar di Indonesia Nah pada saat Momen tersebut Saya Ikut pameran itu Dan juga Kita invite Ke perusahaan-perusahaan Yang sudah pernah Kita kirim email Nah contoh Nah contoh dari emailnya Ya teman-teman Sederhana aja Invitenya Jadi Kita Perusahaan ini Tergabung Dalam acara Pameran Trade Expo Indonesia Blah-blah-blah-blah Kita kasih informasinya Kita kasih Nomor boothnya Di D berapa Kemudian Lokasinya Dimana Nah Dan juga Kita Kabarkan Kalau misal Anda Mau Atau Anda Hadir Dalam Acara tersebut Bisa gak kita ketemu Gitu Nah dari beberapa Yang kita kirim email Ada tuh Yang bales Empat Kalau gak salah Tiga atau empat lah Saya lupa Tiga doang Dari ratusan Teman-teman Tiga atau empat orang Atau empat perusahaan aja Yang bales Oke kita hadir juga Kok ke T Katanya Kita nanti ketemu disana ya Baru disana Dia minta nomor WA Kita kasih nomor WA Nah akhirnya kan Komunikasi lebih lancar lagi Nah tibalah Waktunya T Atau Trade Expo Indonesia ini Nah Bayar-bayar Yang kita invite Sebelumnya Ternyata emang datang Teman-teman Nah tapi Ada beberapa Bayar yang Dia cuma se-hello Atau dia Cuma tuker Kartu nama Dan lain sebagainya Lah ya Tapi ada satu Bayar yang Dulu itu Calon bayar Sekarang jadi Bayar existing kita Beliau itu Menunjukkan Ketertarikan Yang luar biasa Terhadap produk Dan juga perusahaan kita Beliau datang Tiap hari Setiap T Kemudian beliau Nanya-nanya Tiap hari Makin detail Kemudian kita Jelaskan Blah-blah Blah-blah Ini Perusahaan ini Ini sekian Kalau ini Jenisnya ini Kalau di Jawa Tengah Biasanya mereka Ada gula ini Jawa Timur gula ini Madura gula ini Di NTT Di Nipuntu gula ini Ini sampelnya Kita kasih rasa kan Ini sampelnya Ini sampelnya Sampai Beliau itu Ada ngomong Teman-teman Ada kata-kata Yang menakjubkan Tadi ya Yang udah Saya jelaskannya Beliau ngomong gini Saya Sudah 10 tahun Dengan Indonesia Tapi baru tahu Kalau palm sugar Di Indonesia Itu ada banyak Pelan-pelan ya Tuan-tuan Jadi Saya ulangi lagi nih Saya Sudah 10 tahun Dagang Dengan Indonesia Tapi saya baru tahu Kalau palm sugar Itu ada banyak Di Indonesia Jadi Kamu itu Bagus juga Kata beliau kan Kamu itu Ternyata Tahu banyak Tentang produk Yang kamu jual Sehingga Saya yang awalnya Nggak tertarik Dengan produk Dan juga perusahaanmu Saya jadi Makin penasaran Dengan produk kamu Nah itulah Kata-kata Yang menakjubkan Yang Yang dibicarakan Oleh buyer Kepada kami Pada waktu itu Kita kan Nyubi-nyubi kan Kaget kan Dengar cerita kayak gitu Waduh Ternyata Apa yang kita usahakan Kerja keras kita Dulu Ternyata ada dampaknya juga Dan Ada yang menghargai itu Nah disitulah Teman-teman Buyer ini Menurut kami Jadi turning pointnya Si buyer ini Mau kerjasama Dengan perusahaan kami Akhirnya Dari Kata-kata Setelah Beliau Melontarkan Kata-kata tersebut Kami Diundang Ke hotelnya Untuk ngomongin Spesifikasinya Seperti apa Yang kamu Yang kamu jual Nah Dia juga bawa Contohnya dia Yang dia biasa jual Selama lebih dari 10 tahun Di Saudi Arabia Kita Ke hotelnya lah Singkat cerita Kita ke hotelnya Kemudian Kita ketemu Kita cocokin barang Oh ternyata ini Udah oke nih Cuma tinggal ada Beberapa Perbaikan aja Minor Minor Perbaikan Dan juga Dia minta Kemasan tersendiri Dan juga Label tersendiri Yang dia biasa Udah jual di Saudi Arabia Oke Jadi kita Gak ada masalah Sama sekali Tentang penyesuaian tersebut Sehingga Kami bilang Ke beliau Kita sanggup Untuk memenuhi Permintaan Anda Kapan Anda bisa Turunkan PO Oke besok Saya akan Omongkan dulu Ke tim Nanti Secepatnya Saya akan Dikabarin Kurang lebih Seperti itu Jawabannya Nah gak lama Satu dua Atau tiga hari Dua hari Kalau saya gak salah Gak salah ingat ya Teman-teman Beliau itu Ada nelpon lagi Ke kita Beliau bilang Bahwa oke Kita mau kerjasama Dengan perusahaan Anda Kita akan Trial order Satu kali 20 fit Dan Tanda tangan Perjanjian Sales kontraknya Itu pada saat Hari penutupan T Trade Expo Indonesia Nah kita juga Sangat bersyukur Disupport oleh Kementerian Perdagangan Juga Sehingga Ketika kita Ngomong ke Mereka Ke timnya Dari Kemendak Kami ada Bayar potensial nih Dan insyaallah Di akhir Hari Akhir T Kita ada Tanda tangan Sales kontrak Untuk Trial order Satu kali 20 fit Food staff Ada beberapa Tiga produk Yang dia mau coba Kata Kemendaknya Saya kan Cuma bilang Oke nanti kita Siapkan ruangannya Jadi Pada saat Keesokan harinya Tiba-tiba kita Oke pak Ini udah ada Ruangannya Ruangan lengkap LCD nya ada Kemudian Makanan ringannya Minumannya Enak-enak Semua Jadi Kita bisa Santai Dan juga Lebih cepat Untuk tanda tangan Sales kontraknya Akhirnya Sales kontrak Ditanda tangani Dan juga Itulah Cerita ya Teman-teman Kenapa Kok Bayar Di Saudi Arabia Yang udah besar Mau kerjasama Dengan perusahaan Rintisan Macam perusahaan kami Nah disini Poinnya adalah Betapa pentingnya Product knowledge Yang dikombinasikan Atau yang Dibuat Menjadi Company profile Dan kita Ceritakan Ke buyer kita Sehingga itu Menjadi Turning point Buyer yang Awalnya Kurang tertarik Dengan produk Dan juga Perusahaan kita Menjadi sangat Tertarik Dengan Perusahaan Dan juga Produk kita Nah makanya Teman-teman Jangan pernah Sepelekan Masalah Product knowledge Ini Terutama Teman-teman Yang Membaca Atau Melihat Konten kita Di market Intelligence Kenapa kita Sering ceritakan Terutama yang Lidi kemarin Kita ceritakan Lidi ini Terkait dengan Dewi ini Di India Kepercayaan Hindu Kemudian Dewi ini Dewi ini Dan juga Kita ceritakan Semuanya Karena apa Teman-teman Biar teman-teman Lebih mudah Menyerap informasinya Kalau kita ceritakan Kembali Dan Teman-teman Bisa Mengkomunikasikan Atau Menceritakan Hal tersebut Berdiskusi Dengan Bayer Bukan hanya Transaksional Tapi juga Emosional Bayer itu Pasti Lebih tertarik Teman-teman Wah Ini anak Tau juga nih Sejarah Di India Atau misalkan Penggunaan sapu Didi di India Dan segala macamnya Nah Nah saya Saya cuma Mau pesen nih Kepada Teman-teman Untuk Product knowledge Harus Dimatengin ya Harus Dimatengin Karena itulah Salah satu Kunci ya Kalau menurut saya Kunci untuk bisa Mendapatkan Perhatian Bayer Selain memang Komunikasi yang Baik Oke Terima kasih Banyak bagi Teman-teman yang Udah nonton Video kali ini Atau konten Kali ini Semoga bermanfaat Dan juga Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye